Yaman mengaku tak segan melakukan penyerangan penuh terhadap pendudukan Israel. Serangan disebut akan pecah jika resim Sionis melanjutkan agresinya di jalur Gaza. Demonstrasi sahada Yaman pecah beberapa jam setelah pendudukan Israel kembali melakukan agresinya di jalur Gaza. Mereka memperingatkan resim AS dan musuh Sionis mengenai konsekuensi dari setiap eskalasi di wilayah pendudukan Palestina. Ancaman ini menyusul pernyataan Ketua Dewan Politik Tertinggi Yaman, Mahdi Al-Mashad pada 1029 November 2023. Al-Mashad memperingatkan bahwa setiap eskalasi Amerika tidak akan menghalangi Yaman dari posisi prinsipnya terhadap Palestina. Hal yang sama juga diungkapkan oleh guru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Sari. Ia mengumumkan bahwa pihaknya akan menegaskan kembali kesiapannya untuk melanjutkan operasinya melawan pendudukan Israel. Sari mendekankan bahwa militer Yaman tidak akan ragu untuk memperluas cakupan konfrontasinya melawan pendudukan Israel. Mereka akan menargetkan sasaran-sasaran yang tidak diantisipasi Israel di darat dan di laut. Media Israel telah berulang kali mengakui bahwa Yaman merupakan ancaman strategis bagi Israel karena lokasi geografisnya sebelumnya 10.000 tentara Houthi disebut berbondong-bondong menuju perbatasan Israel. Aksi ini dilakukan di tengah gencatan senjata Israel dan Hamas. Terlebih militan Yaman ini bergerak ke Israel selusai negara tersebut melanggar perjanjian gencatan senjata. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!